Yo, Lebaran Cek Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya, Bay Parmana di channel SX Bayu Kode Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial So, judulnya di video kali ini Saya bahkan membahas cara buat video static atau cinematic Oke, dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi Dan untuk aplikasi editingnya, seperti biasa Di sini gue menggunakan aplikasi CapCut ya Buat kalian yang mau install aplikasinya Kalian bisa install aja lewat Play Store atau Phone App Store ya guys Oke, setelah fun gue lama-lama Langsung aja kita mulai video editing tutorialnya Oke, langsung aja di sini kalian buka aplikasi CapCut Udah gitu kalian bisa klik flag baru Dan masukkan sebanyak 11 buah video Dengan aspek ratio yang sama yaitu 16 banding 9 Oke, dan buat kalian Kalau misalkan mau photogenya atau mantan videonya Kalian bisa cek aja untuk sumbernya Tuan-tuan ya di deskripsi Lalu kalau misalkan udah dimasukkan Atau dipilih sebanyak 11 buah video Kalian bisa klik ikon tambah Lalu disini kalian bisa klik bisukan audio clip Kalau misalkan udah Kalian bisa pergi ke akhir dan kalian bisa klik Hapus watermark CapCutnya Dan balik lagi ke awal kalau misalkan udah Dan disini kalian bisa klik tambahkan audio Lalu kalian bisa pilih yang di ekstrak Oke, dan masukkan mantan video berupa lagu yang udah gue sedang di deskripsi Kalau udah klik import suara saja Lalu kalian bisa klik video yang pertama Kemudian disini kalian bisa pilih menu kecepatan Pilih kurva Pilih custom Kemudian klik edit Oke, untuk kurva yang kedua dan yang ketiga Disini kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk iramanya Oke, dan untuk kurva yang pertama dan yang keempat Kalian bisa turunkan ke bawah menjadi Slow-mo ya Menjadi 0,7 kali Dan untuk kurva yang terakhir Kalian bisa naik ke paling atas menjadi 10 kali lebih cepat Kalau udah kalian bisa klik tenang checklist Kemudian disini kalian bisa gisarkan ke video yang kedua Kalian bisa pilih custom lagi Lalu kalian bisa klik edit Oke, untuk kurva yang ketiga dan yang keempat Kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk iramanya Jadi ini kebalikan dari kurva Atau kecepatan kurva dari video yang pertama ya Pokoknya kalian bisa ikutin aja tutorialnya Jangan skip Dan kalian bisa rapihkan juga Jangan lupa ya Kalau udah klik tenang checklist Nah oke guys Untuk kecepatan kurva dari video yang kedua ini Kalian bisa samakan aja Sampai Ke video yang ketujuh Oke, kemudian kalau udah kalian bisa klik tenang checklist Lalu kalian bisa gisarkan ke video yang ke-8 Disini kalian bisa pilih custom lagi Lalu kalian bisa klik edit Oke, untuk kurva yang ketiga kalian bisa hapus iramanya Dan untuk kurva yang pertama disini kalian bisa naikkan ke paling atas menjadi 10 kali lebih cepat Lalu untuk kurva yang kedua dan yang keempat kalian bisa turunkan ke bawah menjadi 0,7 kali ya Kalau untuk kurva yang terakhir kalian bisa naikkan lagi ke paling atas menjadi 1 kali lebih cepat Kalau udah kalian bisa klik tenang checklist Oke dan untuk kecepatan kurva dari video yang ke-8 ini Kalian bisa samakan aja sampai ke video yang terakhir ya atau yang ke-11 Oke, kemudian kalau udah kalian bisa klik tenang checklist dan klik tenang checklist lagi Balik lagi ke awal dan kalian bisa klik video yang pertama Lalu kalian bisa ubah durasinya menjadi durasi 2,6s atau 2,6 detik Balik biasa sekannya terlalu lebih dan balik kurang juga sekannya terlalu kurang ya Karena supaya biar pas dengan beat musiknya Dan untuk video yang kedua kalian bisa ubah menjadi durasi 2,5s Kemudian untuk video yang ketiga kalian bisa ubah menjadi durasi 2,2s atau 2,2 detik Oke, seperti biasa saya percepat dan ini untuk ukuran-ukuran video per videonya dari awal sampai ke akhir Kalian bisa ikutin aja Kemudian kalau misalkan udah untuk video terakhir kalian bisa paskan aja dengan akhir back soundnya Kembali lagi ke awal dan kalian bisa klik video yang pertama Oke, dan disini kalian bisa pilih menu animasi Lalu kalian bisa pilih masuk dan kalian bisa pilih yang pudar masuk Untuk durasinya kalian bisa naikkan ke 1 detik Kalau udah kalian bisa klik tanda checklist Kemudian bisa balik ke video yang terakhir Disini kalian bisa pilih animasi lagi Dan pilih keluar Kalian bisa pilih pudar keluar Untuk durasinya kalian bisa naikkan ke 1 detik Kalau udah klik tanda checklist Kemudian kalian bisa pas dengan transisi yang pertama Lalu kalian bisa klik ikon putih yang ada garis ke atas warna hitam Kemudian kalian bisa pilih menu dasar Dan kalian bisa masukkan yang pudar hitam untuk transisinya Dan untuk durasinya kalian bisa naikkan ke 0,6s Kalau udah klik tanda checklist Oke, dan klik transisinya kedua Disini kalian bisa pilih menu kamera Dan kalian bisa pilih tarik masuk Untuk durasinya kalian bisa turunkan ke 0,6s lagi ya Kalau udah klik tanda checklist Oke, kemudian untuk transis yang ketiga, keempat, kelima, dan yang ketujuh Kalian bisa pilih pudar hitam aja ya Dan untuk durasinya kalian bisa fullkan ke 0,2s ya Atau ke 0,2 detik Kalian bisa pilih pudar hitam dari transis yang ketiga, empat, lima, dan tujuh Untuk durasinya kalian bisa fullkan aja Oke, kemudian kalau udah klik tanda checklist Dan kalian bisa klik transis yang ke-6 Disini kalian bisa pilih pudar hitam Untuk transisnya dan untuk durasinya fullkan aja Kalau udah klik tanda checklist Oke, dan kalian bisa pas dengan awal video yang ke-8 Lalu disini kalian bisa pilih kembali Lalu kalian bisa pilih overlay dan klik tambahkan overlay Kalian bisa pilih stop video dan masukkan latar warna putih Kalau udah kalian bisa klik ikon tambah Oke, dan bisa perbesar diperluan ke layarnya Dan ubah durasinya menjadi durasi 0,4s Kemudian disini kalian bisa pilih menu gabungan Lalu kalian bisa pilih overlay Lalu kalian bisa pilih tanda checklist Dan pilih animasi Pilih keluar, pilih pudar keluar Kalau udah klik tanda checklist Lalu kalian bisa pilih kembali Dan kalian bisa pilih salin Oke, dan kalian bisa salin aja ke setiap awal video Dari video yang ke-8 sampai ke video yang terakhir Atau yang ke-11 Jangan lupa untuk dilepaskan dengan awal videonya Nah, kemudian kalau udah kalian bisa balik lagi ke awal Dan disini kalian bisa tambahkan teks ya Pada kata-kata yang pertama Pokoknya kalian bisa sesuaikan aja dengan background-nya Atau musiknya ya Untuk kata-katanya Oke, dan kalian bisa ikutin aja untuk tutorialnya Jangan skip ya guys Nah, kemudian kalau udah kalian bisa klik lagi Dan disini kalian bisa ubah font-nya Kalian bisa pilih menu gaya Kalian bisa pilih menu font Kalau misalkan udah Oke, dan untuk font-nya itu terserah kalian Kalian bisa pilih yang mana Yaitu terserah kalian Pokoknya kalian bisa sesuaikan aja Dengan sesuai serela kalian ya guys Kalau kalau misalkan udah Disini kalian bisa dirampilkan lagi ya Dan biar terlalu besar Teksnya kalian bisa perkecil aja Udah kalian bisa pilih menu animasi Oke, dan untuk yang awal Kalian bisa pilih yang masuk Dan disini kalian bisa cari yang Gelombang masuk untuk animasinya Kemudian untuk donasinya Kalian bisa turunkan ke 0,3 ya Atau 0,4 Kalau udah kalian bisa pilih keluar Oke, dan kalian bisa pilih yang pudar keluar Kemudian kalau misalkan udah Kalian bisa ubah lagi untuk durasinya Kalau udah klik tanda checklist Dan disini kalian bisa pilih salin Dan kalian bisa salin ya Dan paskan di awal text yang pertama Kemudian kalian bisa perpanjang Sampai ke akhir video yang pertama ya Dan kalian bisa ubah lagi text-nya Dan paskan dengan kata-kata yang kedua Dari back sound-nya ya Oke, kemudian kalau misalkan udah disini Kalian bisa klik tanda checklist Dan disini kalian bisa di cek kembali Untuk text-nya Lalu kalau udah kalian bisa klik video yang pertama Oke, kemudian kalian bisa pilih menu filter Dan kalian bisa pilih yang menu film Lalu untuk filternya Disini kalian bisa pilih yang aroma ya Kalau udah kalian bisa klik tanda semua Bukan bisa klik tanda checklist Oke, dan kemudian disini kalian bisa klik Klik sesuaikan Dan untuk kecilannya kalian bisa turunkan ke negatif 5 Untuk kontrasnya kalian bisa naikkan ke plus 5 Kemudian untuk saturasinya Kalian bisa turunkan ke negatif 6 Atau negatif 10 ya Oke, seperti biasa saya percepat Dan kalau misalkan udah Kalian bisa klik tanda semua Dan klik tanda checklist Oke, dan kalian bisa di cek kembali Video per videonya Dari awal sampai ke akhir ya Bila kurang pas Kalau grading-nya kalian bisa Pas-paskan aja dengan video kalian masing-masing Nah, kalau misalkan udah di cek dan dirapikan Kalian bisa pilih resolusi Oke, dan disini kalian bisa ubah resolusinya Kayak gini ya Untuk resolusi export-nya Dan kalau misalkan udah Langsung aja kalian bisa klik export Oke, dan tungguin sampai 100% Jangan keluar dari aplikasi kepad-nya Dan ini untuk hasil akhirnya Kurang lebih seperti ini Oke guys, jadi itu tadi koobi dari video editing tutorialnya So, buatkan juga Semoga berhasil mencoba-nya Dan semoga bermanfaat ya Jangan lupa juga Tinggalkan jejak berupa komentar Saran dan kritikan Kalau misalkan kalian suka dengan videonya Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman Oke, saya pamit See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Yeah, ya teman-teman Perlu ya, ya teman-teman Jadi kalian pembuat semua Terima kasih.